Penjelasan piutin atas tuduhan bahwa Rusia tidak mengizinkan biji-bijian Ukraina diekspor, ini adalah hanya gertakan. Dunia menghasilkan sekitar 800 juta ton gandum per tahun. Kami diberitahu bahwa Ukraina siap untuk mengekspor 20 juta ton. Ini hanya 2,5 persen. Tetapi dalam total volume makanan di dunia, gandum hanya 20 persen, yang berarti gandum Ukraina ini hanya 0,5 persen, bukan apa-apa. 20 juta ton gandum Ukraina merupakan ekspor potensial, menurut Kementerian Pertanian kami. Ini sekitar 5 juta ton dan 7 juta ton jagung. Ya, itu sedikit. Pada tahun pertanian saat ini, kita akan mengekspor 37 juta ton. Dan selanjutnya, kita akan meningkatkan ekspor ini menjadi 50 juta ton. Kami tidak mencegah ekspor gandum Ukraina. Itu dapat diekspor melalui pelabuhan yang berada di bawah kendali Ukraina. Tapi kami tidak mengambil keuntungan dari pelabuhan Ukraina sendiri yang akan melakukannya. Saya sudah mengatakan berkali-kali, Biarkan kami membersihkan ranjau, dan biarkan kapal dengan biji-bijian keluar. Kami menjamin keamanan perjalanan kapal mereka tanpa pasalah. Ini adalah bukti bahwa Rusia tidak ambil keuntungan dalam melakukan aksi militer khusus di Ukraina, ya, Gans? Membiarkan Ukraina sendiri yang menjual dan mengekspor hasil bumi mereka. Dan menjamin keamanan kapal dagang yang masuk atau keluar Ukraina. Jangan lupa subscribe, ya, Gans? Jangan lupa subscribe, ya, Gans?